Halo apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja kan? Kembali lagi di channel Anak Singkong, sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa subscribe, like video ini supaya channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi yang menarik dan menghibur. Pengadilan Negeri Serang Banten menjatuhalkan persidangan perdana kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra dengan tersangka artis Nikita Mirzani digelar pada hari ini, Senin, tanggal 14 November tahun 2022, pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sidang perdana mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang dengan tidak menghadirkan terdakwa di ruang sidang atau dilaksanakan secara online. Meski digelar secara online atau terdakwa Nikita Mirzani hadir melalui daring dari Rutan Serang, sidang tetap dibuka untuk umum dan tidak membatasi jumlah pengunjung di ruang sidang. Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid meminta untuk sidang kliennya digelar secara langsung untuk mempermudah persidangan nantinya, saya minta secara langsung karena sidang harus langsung bertatap muka, kecuali 2 tahun lalu pas pandemi. Ia juga berharap pihak pelapor, Dito Mahendra turut hadir di persidangan nantinya. Sidang teroris di Jakarta Timur aja langsung, bahwa sangat aneh kalau sidang Nikita online. Yang jelas menurut KUHP terdakwa harus dihadirkan, kata Fahmi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, terima kasih sudah menonton channel ini.